0, 0, 0 ya Tandanya apa? Tandanya Masalahnya sudah tuntas, ya Sangat sangat mudah Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Andretatung, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman Dalam kondisinya sehat, serta dimudahkan Urusannya oleh Allah SWT Mengatasi mesin cuci Politron PWM 9556 Kelihatan bang ya? PWM 9556 Kasusnya adalah bocor air Yang bisa belajar hemat ya Kita bagi-bagi bang ya Kita bagi-bagi mulutnya di sini Bancaranya Nah, kayak gini ada bang Kita seperti ini bang Ini soalnya selangnya Dawa teman ya Masukkan air Ini nutup bang ya Ini posisi nutup ya Posisi nutup, gak buang nih, kita masuk air Masuk air Dia bocor bang Dia bocor lewat pembuangan Bocor, bocor, bocor Ini bisa Anda lakukan secara mandiri Ini bisa Anda lakukan secara mandiri Walaupun Anda seorang mamapun ya Anda bisa melakukannya Mengerjakannya secara mandiri Tanpa bantuan Andretatung Oke Nah, kita coba Tidak isi apakah yang tidak terjadi ya Terima kasih buat teman-teman yang sudah jempol Berikan jempol Anda sebanyak-banyaknya Jempol, 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 jempol Agar apa? Agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar hemat Oh bang Dia bocor, bocor ya Dia bocor, bocor nih Dia habis keluar Masuk lagi bang Nah Oke Bocor, bocor, bocor ya Apa yang harus dilakukan silahkan perhatikan ya Kita buang dulu nih Buang Kita buka nih baut ini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Kita buka ke enam baut ini nih Satu nih bang Oke Apakah nih Kemudian apa? Kita tarik bang Ini kita tarik ke depan Nih Masukkan dua jari Anda ke sini Satu di sini, satu di sini Tarik Tarik ke depan Tarik Tarik lagi Tarik Nah nih Fokuskan Perhatiannya sini nih Ya Kalau Anda ketemu dengan mesin cuci yang bocor, bocor, bocor Yang keluar air terus nih Fokuskan perhatiannya sini nih Namanya adalah sil drain Atau sil pembuangan Nih Kita alangi dulu bang Ais aman? Oke Nih bang Atau dulu bang Ini kita normal dulu Normal Nah seperti ini Nih Ini kita songkel nih Ini kita tarik ke atas Tarik ke atas seperti ini Tarik Tarik ke atas seperti ini Tet Nah kemudian kita masukkan tang Kita masukkan tang seperti ini Tet Masukkan Tet Oke Seperti ini ya Kemudian ini Apa bang? Penguncinya ya Penguncinya atau pancingannya Kita tinggal putar Tet 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 Tarik tet Oke Tet 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 Oke Gampang ya Kita lepas Kemudian ini Ini kita lepas Kita lepas ke kiri Atau berlawanan arah jarum jam Langkah yang harus kita lakukan Pertama kali ya Ini yang sering saya sebut-sebut sama anda nih Ini yang sering saya sebut-sebut sama anda nih Ini ada bersihkan ya Ada bersihkan ini dengan menggunakan sikat dibekas Disikatin dulu Jangan diganti Ya anda tahu tuh bantuan lo kemat Jangan dulu-buru diganti Oke Jangan buru-buru diganti Anda sikatin dulu ya Kecuali ini sobek Aneh Ini gak aman bang ya Ini gak sobek nih Gak sobek atau gak putus Nah Ini masih aman ya Kita bersihkan dahulu Kita bersihkan dahulu Sebelum kita berencana membeli Apa nih bang sil ya Kita bersihkan dulu bang Bermanfaat buat anda Nah ini kita bersihkan nih Bersihkan dengan menggunakan sikat gigi bekas Nah Kita pasang seperti semula Ini Ini juga kita bersihkan teman-teman ya Ini Ini kita bersihkan nih Lobang-lobang ini nih Bersihkan ya Kalau masih kotor Masih ada genjulan-genjulan Kotoran-kotoran Ini juga bisa menyebabkan Oke Ini juga bisa menyebabkan Mesin cuci anda Apa bang Bocor ya Mesin cuci anda bocor Kita bersihkan ini Seperti ini Sangat tung Aneh Oke Nih Poin kedua nih Ini namanya pair ya Anda harus pastikan pair ini Teman-teman ya Anda harus pastikan pair ini Tidak dalam kondisi berkarat Kalau pairnya berkarat Ini ada ganti Kalau pair ini berkarat Ini ada ganti Wajib Tapi kalau nggak berkarat aman Nggak usah diganti Ini bu rokok Cuma puluhan bang Cuma puluhan ribu rupiah Kita pasang nih bang Pasang seperti semula Apakah yang akan terjadi Oke Pasang nih teman Ini dulu Baru pair Ini simple bang Sangat-sangat simple Tapi buat anda seorang mama Saya yakin Anda pasti oleng Anda pasti oleng Apalagi bingung Pasang nih bang Oke Ini ya Pasang-pasang-pasang Oke Seperti ini pasang Oke Kemudian nih pasang nih Cantolannya nih ya Cantolannya kita pasang nih Nah seperti ini Tarik Tarik ke atas Jepit baga tang Tarik ke atas Jepit baga tang Nah kita tinggal masuk ini Masukin sangkolannya nih Nah Simple ya Sekarang kita akan tes Kita akan tes apakah yang terjadi ya Masukkan air Masukkan air Seperti ini Nah Masuk Perhatikan nih Sudah gak keluar ya bang ya Sebentar Masih keluar gak nih Nah sebentar Ini masih keluar gak nih Oke Perhatikan nih Harus nol ya Harus nol Gak ada air ya Harus nol Gak ada air Kalau masih ada air Berarti masih ada masalah Nah nih Masih kericik-kericik bang ya Ya Nih Sudah berkurang Tapi masih kericik-kericik Kalau didiamkan lama-lama ya Kalau didiamkan lama-lama Nanti habis airnya nih Ya Kalau masih kericik-kericik seperti ini Berarti poin kedua dilakukan Poin kedua dilakukan Lakukan apa nih Kita ganti bang Kita ganti bang ini nih Nah saya akan berikan ilmu sama anda Kita bawang dulu bang Oke Lihat tau situ nih Nih Masih nih Apa nih bang Apa Tahan pake tahan Ini udah puter nih Tap Oke Oke Ini udah puter ke kiri nih Puter ke kiri Atau berlawanan arah jarum jam lah Nah seperti nih Tarik seperti nih Tarik Tarik seperti ini Tap Nah Nih caranya nih Cara ngelepasnya nih Anda tinggal masukkan nih Masukkan jariannya seperti ini Masukkan ya Masukkan jariannya seperti ini Dicengkram bang ya Dicengkram kemudian tarik Dicengkram kemudian tarik Masuk Cengkram Tarik Nah masuk cengkram tarik Nah Oke Sampai temen ya Selanjutnya apa nih Kita ganti dengan seal yang baru Kita ganti dengan seal yang baru Mas Andri gimana caranya Kalau misalnya saya masukinnya susah Kalau masukinnya susah Anda pake bantuan minyak goreng Pake jurus minyak goreng nih Dikasih minyak goreng sedikit Nah Masukkan nih Tekan Tekannya mini ya Tekannya mini kayak gini Tekan 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 Nah kluk Kluk Nah Obel Obel Nah masuk dia Gitaran seperti ini Nah Gitaran seperti ini Masuk 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 Kluk Nah Oke Pake minyak goreng Kalau berat Pake apa bang Minyak goreng Nah Saya yakin pasti sebagian besar Dan dia bukan sebagian besar Semuanya lah Semuanya pasti tau minyak goreng Minyak goreng Bimoli Ah Oke Ini pasang bang Tau sini nih Tep Ini ya Tep Kemudian kita pasang nih Pasang untuk pairnya Terima kasih buat teman-teman Jempol Berikan jempol anda sebanyak-banyaknya Jempol 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 Agar apa Agar semakin banyak orang yang bisa belajar hemat Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain Dan saya berusaha bagaimana caranya Ilmu yang saya punya Bisa bermanfaat buat anda Pasang nih bang Tep Oke Ini bang Nah Gambar bang ya Semoga gambar kemana lah Pasang Tep Kemudian apa Tarik ke atas Tarik ke atas Nah Pasang ininya nih Tangnya Cepit pake tang Nah Nanti dia nahan kan Kita pasang ini Nah Kayak sini nih Semoga paham ya Ini saya sajikan versi pelan-pelan nih Versi emak-emak nih Versi anak paut Nah Oke Pasang nih bang Tep Nah Kita tinggal pasang Kita tinggal pasang untuk tutupnya Ya Kita tekan nih Tekan sini Tep Tekan Tekan ke dalam ya Tekan ke dalam Tep Tekan lagi ke dalam Tep Oke Kita tinggal pasang nih Kita pasang semua baut-bautnya nih Atau sini Biar anda langsung paham Dan anda tentunya jauh lebih hemat Nah Kalau anda hemat Anda dapet ilmunya Saya dapet pahala Pahalanya itu yang penting ya Saya dapet pahala Karena bisa membantu orang lain Dalam menyelesaikan masalahnya Oke Satu Dua Tiga Ini bang ya Nah Pasang nih bang Semoga anda paham ya Semoga anda paham Eh selalu gini Cuma modal obeng kembang Modal obeng kembang Sama tang Nah 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 Nih batang lagi bang Sekarang kita isi bang ya Sekarang kita isi Apakah yang akan terjadi Ya Kamu tahu bang 2400 2400 Silahkan bantu di share ya Dan berikan jempol anda Jempol 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 Agar apa Agar semakin banyak lagi Orang yang bisa Belajar hemat Kita masukkan air bang Kita masukkan air Oke Sudah gak keluar ya Sudah gak keluar lagi Perhatikan temennya 0 0 0 ya Tandanya apa Tandanya Masalahnya sudah tuntas